Bertolak belakang nih sama Jaket Tingkir, lo takut gak sih? No Image lo tuh berantakan gitu lo Banyak sih dari fansnya kolosal Jaket Tingkir atau orang-orang Halo, apa kabar sahabat berita heboh? Untuk kalian para pecinta drama kolosal Jaket Tingkir Tentu tidak asing lagi dengan pemeran utamanya yang bernama Dian Sidik Dia begitu lekat menjadi pemeran ikonik Jaket Tingkir Bahkan juga berhasil menyita perhatian para penonton Tidak hanya itu, pemeran film Jaket Tingkir, Dian Sidik Memerankan berbagai jenis karakter Lama tidak terlihat di layar kaca, tidak sedikit membuat penasaran Kira-kira bagaimana kabar aktor yang saat ini Dibalik kesuksesan drama yang sangat hits di jaman dulu Masih ingat pemeran Jaket Tingkir? Inilah perubahan dan kabar terbaru Dian Sidik Akhtar Laga Indonesia Pemeran Jaket Tingkir Dian Sidik berperan sebagai tokoh Jaket Tingkir Ternyata juga pernah menjadi Aju dan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto Peran Dian Sidik sebagai sosok Jaket Tingkir Membuat para penonton terkesan Bahkan penasaran dengan kehidupan pribadinya Dari peran Jaket Tingkir juga membuat nama Dian Sidik Semakin dipercaya sebagai seorang aktor Dalam beberapa judul film dan serial lainnya Biodata Bardian Syah Kurniawan atau yang lebih dikenal dengan pria bernama Dian Sidik Merupakan seorang aktor asal Indonesia Dian Sidik lahir di Surabaya, Jawa Timur Pada tanggal 11 Oktober 1978 Diketahui jika Dian Sidik beragama Islam Dan dia telah menikah dengan Evoni Arti Usai menikah Dian Sidik dan Evoni Arti Dikaruniai dua orang anak yang masih kecil Perjalanan Karir Dian Sidik Dian Sidik memulai terjun menjadi seorang aktor di tahun 2000 Sinetron Belahan Hati tahun 2000 ini Adalah karya debut Dian Sidik Setelah itu di tahun 2003 Dian Sidik dipercaya untuk menjadi pemeran utama dalam sinetron Jaket Tingkir Sinetron Jaket Tingkirlah yang menghantarkan nama dirinya menjadi sorotan para publik Sejak itu, karir Dian Sidik semakin sukses di dunia akting Dan banyak membintangi film, sinetron, serial televisi, hingga serial whip Yang dibintangi oleh Dian Sidik Sejak tahun 2006, Dian Sidik mengawali karirnya di dunia entertainment Namun namanya mulai dikenal setelah ia memerankan karakter Joko Tingkir Pada film Joko Tingkir pada tahun 2013 Bagi generasi yang lahir tahun 90-an tentunya tidak asing lagi dengan serial kolosal tersebut Yang memang dikenal dan digemari masyarakat Tentunya serial tersebut dibintangi langsung Dian Sidik sebagai pemeran utamanya Dari pemeran Jaket Tingkir itu, nama Dian Sidik begitu melekat bagi pecinta film kolosal Selain bermain di layar lebar, ia juga bermain di FTV Sebagai salah satu aktor pemain film kolosal, Dian Sidik tentu sudah sangat lincah dalam melakoni dunia akting Di antara film yang dilakoninya ialah Dibalik 98 Tahun 2015 Sotaru Tahun 2017 Wiro Sableng Pendekar Rokkapa Maut Naga Tahun 2018 Calon Bini Tahun 2019 Dan masih banyak lainnya Selain itu, ia juga terjun di FTV seperti Cinta di Pinggir Jalan 2010 Hatiku Dicuri Mas Paijo Tahun 2011 Ada Cinta di Pulau Bali Tahun 2012 Azab, Rentenir Pemakaian Ribat Jenazahnya Ditolak Bumi Tahun 2018 Dan masih banyak serial TV yang dilakoninya Dian Sidik juga pernah bermain di beberapa serial web Salah satu yang terkenal yaitu Angling Dharma Season 2 Dimana ia dikenal sebagai Pria Mitra di musim kedua Judul tersebut merupakan salah satu dari lima series yang dibintanginya Soal kisah cinta, tidak banyak yang tahu kisah cinta aktor yang satu Sejak Muda Dian Sidik diketahui telah menikah dan hidup bahagia bersama seorang wanita bernama Evoni Arti pada tahun 2012 Evoni Arti sendiri merupakan penyanyi jebulan ajang bekat Rising Star Indonesia musim pertama tahun 2014 sampai Sayang, langkahnya terhenti, babak best of it Meski terlihat jarang membagikan kebersamaannya ke sosial media Pasangan ini termasuk pasangan yang harmonis dan romantis Dari pernikahan itu mereka dikaruniai dua orang anak Meski sudah tidak lagi muda Aktor tampan tersebut pasti sangat aktif warawiri di layar kaca Bahkan karirnya seperti tidak pernah surut Jika Anda menyukai video ini Silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video berita heboh dan terupdate dari kami Dian Sidik TNI Dian Sidik memulai karir militernya sebagai prajuriti korps pasukan KAS Ia telah melaksanakan banyak tugas operasi dan latihan yang sangat berat Dan menguji kemampuannya sebagai prajurit TNI Salah satu tugas terberat yang pernah dilakukannya Adalah ketika ia menjadi komandan tim pembebasan Sandra di Ambon pada tahun 2000 Saat itu, Dian Sidik menjadi pahlawan bagi masyarakat Ambon Karena berhasil membebaskan sekitar 34 Sandra Dari tangan kelompok separatis bersenjata Yang mengancam keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut Prestasi ini membuat Dian Sidik meraih bangkat mayor Dan mendapat penghargaan dari presiden Asmara 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 Tak banyak media yang memberitakan soal kisah Asmara aktor satu ini Ia telah menikah Dengan seorang wanita bernama Evoni Arti Jiwani tahun 2016 Evoni Arti Jiwani merupakan penyanyi jebolan Aijang Bernyanyi racing star Indonesia musim pertama tahun 2014 Mereka jarang terlihat membagikan kebersamaannya di sosial media Keduanya termasuk pasangan harmonis dan romantis Serta jauh dari gosip-gosip miring Dian Sidik dan sang istri sudah dikaruniai dua orang anak Bahkan tak heran kalau ia sangat profesional dalam berperan Sebagai family man alias penyanyi keluarga Terbukti dari beberapa onggahan Instagram yang selalu mengabadikan momen Saat bersama istri dan anaknya Meski kini sudah tidak muda lagi Aktor tampan ini masih sangat aktif warna wiri di layar gajah Terima kasih telah menonton!